selamat menikmati 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 oke hari ini mau belajar atau mau ngebahas PTS nih oke selamat menikmati selamat menikmati oke 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 kosongin raportnya, gak boleh sama kepala sekolah, gak boleh ibu, gak boleh kosong tapi ini anak yang ngerjain-ngerjain pak saya bingung ini aduh, ada satu, dua, tiga, empat untuk kelas batuta, yang family kelas batuta kelas batuta, empat, kelas ini satu, yang family kan, iya yang family sampai belum-belom juga, misalnya bingung ini mau gimana yang lain belum aduh, udah saya tegur yang belum itu iya bu saya penasaran aja, siapa sih yang belum yang udah misalnya share di grup, yang hari Jumat misalnya share, yang misalnya minta hari ini selesaikan juga iya kan, sampai misalnya tungguin sebab mis yang sampai sampai malam ya ayar sampai malam misalnya tunggu, belum-belom juga, sampai hari Sabtu minggu, enggak juga minggu, enggak juga aduh, ini gimana ini hari Jumat udah bagi rapat loh kalian nanti gimana Nelanya kosong ya Jumat depan Jumat ini iya rapatnya di mana rapatnya tuh di sekolah yang family friendly kan bu rapatnya email sayang baik email itu Fahri Ausef udah belum? siapa? Fahri Ausef emailnya lo siapa bu? Fahri Ausef belum? nah itu iya udah sayang Fahri kamu kemarin pas mau main FF sama aku kamu bilang undang-undang tugas tolong ya anakku sayangku eh ganteng sorry ganteng perbuang tuh pasti sorry ha tolong ya ini kan buat kalian juga nih misalnya tuh bawel bukan karena misalnya gimana-gimana guru yang kayak gimana bukan tapi bawel itu buat kalian kita sendiri kalau punya nilainya kosong kalau nilainya ntar kalau nilainya kosong kemarin emak nyalain emak padahal kalian ngikutin sekolah tiap hari masuk tapi prakteknya entah rapatnya kosong gimana dong gini nak jadi kalau nilai hari jadi gini ada rapat itu ada dua ada rapat PTS dengan rapat UAS kalau PTS nilai benar-benar murni jadi gak ada tambahan di nilai harian gak ada ya jadi kalau nilainya 20 ya 20 gitu kalau misalnya nilainya 70 ya 70 jadi dia gak ada tambahan nilai dan praktek praktek makanya nih prakteknya masih kosong gimana masukinnya gitu ya nanti nilai harian ini yang tiap hari misalnya kasih tiap minggu atau guru-guru lain tiap minggu kasih itu buat nilai di rapat PAS dia rapat UAS nanti semesteran baru dia tuh tambahin misalnya dia selama nilainya 20 PTS terus harian dia jarang ngerjain misalnya terus atau misalnya besoknya lagi dia ngerjain dari 5 tugas dia ngerjain 3 itu kan membantu juga tuh ada 2 yang enggak misalnya kalau misalnya dia full semua berarti nilainya bagus nanti dari nilai harian nilai PTS nilai PAS itu dibagi rata nanti tapi kalau PTS bener-bener full asli nilainya ada nilai tambahan jadi gimana guru mau naikin nilai kalian juga kalau kalian juga males ngerjain tugasnya gitu ya tolong ya anak-anakku yang praktek ya ya aduh Dennis tegur lagi nih misalnya capek nih aduh kalau misalnya ada yang belum ngerti tugasnya japeri aku aja gak apa-apa kan kemarin udah sempat bilang juga japeri gimana mau ngapain ya ngapain yang belum yang belum ngerjain kalau masih gak ngerti tugasnya gitu tanya-tanya aja tanya-tanya tapi guys juga udah-udah keterangannya bilang ke ibunya aja mis biarin nanya mis kalau misalnya gak bisa japeri aja kemisalah kalau misalnya semuanya kemisalah kan kalau misalnya keganggu kasih hati juga masya Allah Dennis lope-lope akademis apa udah-udah udah ada caranya yang Mariam gini sayang ini aja kalau misalnya gak bisa ngomongin diatmodo ngomongin aja di ini japri a oe a like this japri a kalau gak pede ya japri bisa kalau misalnya gini sayang ganteng soleh kan ada nomor misalnya di grup iya tinggal japri aja mis ini tugasnya gitu maaf ya ingat jangan lupa kalau WA ke guru salam dulu ya nah assalamualaikum lalu siapa dari siapa namanya gitu ya terus mohon maaf ada kata mamafe dulu misalnya telat nih tiba-tiba misalnya ngumpulin jangan kayak gitu mohon maaf misalnya saya telat mengumpulkan sekarang saya belum mengumpulkan gitu enggak enggak bilang assalamualaikum iya assalamualaikum kemarin ada yang ngirimin langsung gambarnya aja dipoto eh ini siapa ya nak bisa lagi gituin orang maaf kenalin dulu assalamualaikum siapa assalamualaikum tuh tiba-tiba ingin imit gambar sama audio misalnya enggak tahu tapi saya jawabnya walaikumsalam kalau udah di aja assalamualaikum nah sekarang gini kadang-kadang kan kalau di WA ada namanya tuh kadang-kadang ada namanya di WA nama kalian di rename kalian di WA tuh kan ada nama ada enggak misalnya bisa lihat nih nih anak siapa yang WA ya misalnya suka liatin tuh di atasnya tuh dibuka WA-nya oh namanya misalnya si jenis ada namanya dinis tapi kalau enggak ada namanya cuma gambar bintang doang misalnya gambar bintang gambar angka-angka 1, 2, 3 nah ini nomor siapa misalnya enggak tahu ya kan kalau udah ada namanya enggak usah enggak usah perkenalkan diri juga kan eh gimana assalamualaikum eh sayang itu etika sayang mengerenalkan diri itu etika assalamualaikum oh iya tapi kalau misalnya assalamualaikum kami dari nah kecuali kalau misalnya udah nge-save nomor kalian misalnya udah nge-save nomor kalian udah tahu nih siapa nah kalau gurunya enggak nge-save gimana perkenalkan dirinya pakai tarak takdung juga itu itu aja kalau udah kalau udah disave enggak usah perkenalkan diri kan aduh anak-anakku Masya Allah lope-lope yang penting ada assalamualaikumnya lah udah itu assalamualaikum selamat berkenan anak-anakku yang penting kalau udah dising enggak berkenalkan diri kan oke lanjut kemon lanjut fokus ke PTS oke ini jadi soal ini setiap soalnya mendapatkan poin 2,5 ya nilainya 2,5 kalau misalnya nilainya 7,5 berarti dia salah satu kemarin ada paling tinggi 98 97,5 itu diperoleh di kelas sina wow ada di salah satu anak paling tinggi nilainya gitu sama di kelas batuta juga ada kayaknya satu deh emang masih di bawah lain kayaknya jangan suka begitu setiap anak-anak punya kelebihan masing-masing skillnya dimana kemampuannya dimana mungkin bahasa inggrisnya kurang di matematikanya luar biasa kita gak tau ya gak player 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 oke lanjut player player oke lanjut question number one disini dia bilang to be present they to be nya are they are region student ya gampang lah are they are region student number two we we have some money oke we pakenya have we have some money oke lanjut tina has new bicycle tina she kalau she to be nya has has yes number four my house is dirty but his house is clean oke kalau balikannya rumahnya dia rumah saya kotor rumah dia bersih my toy is blah 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 so my mother buy me new one today broken broken apa namanya itu alat mainan eh alat mainan permainan apa sih alat mainan ya mainan mainan aku mainan aku itu rusak broken jadi ibu aku berkeningnya baru oke my brother is a college student blah 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 nah pronounce ingat pronounce pronounce ada yang subject ada yang object ada yang possessive objective ada possessive pronoun kalau di depan ingat ada titik satu kalimat berhenti di akhir pakai titik berarti setelah kalimat tersebut pasti dia subject lagi ya kan jadi kita kira apa he him his or her he jadi dia yang bahas my brother my brother is college student he will graduate next year lanjut pronounce lagi disini i put nah setelah ada kata i put lalu disini jadi objek kan objek oke yang ditanyain apa sih where should i put these cups should i put dimanakah saya bisa menaruh sikap ini benda ya kan di meja berarti benda itu it excuse me have you seen possessive objective apa kira-kira masuk objective my my cell phone i lost it ini kedengeran gak sih misalnya kok gak gak ada yang jawab tengah tengah bu my sister bought the new car yesterday now that car is hers kenapa hers soalnya my sister oh saya jawabnya her my sister hers she perempuan nah lalu dia menjadi kepunyaan possessive pronoun berarti kepunyaan berarti hers oh bener-bener oh bener-bener ya kalau ada yang berarti pronoun selagi possessive eh reflexive pronoun i want to introduce myself kenapa myself karena karena ini perkenalan diri i am kenalan diri kenalan diri dia pake i am berarti diri kita sendiri myself pronounsnya itu lebih ke i am kenapa sayang kenapa itu yang ke apa itu i am self mereka saya kayak buat mereka gitu rame-rame iya mereka diri mereka inget ya sayangku anak-anak kalau dia ada lebih dari satu orang pakainya selfish ya iya oke selfish themselfers ourselfers kami diri kami diri mereka itu kan lebih dari satu i want to introduce ourselves self we want to introduce ourselves self juga bisa sebenarnya ada yourself ada yourselfers bisa dua yourself diri kamu sendiri satu orang misalnya misalnya sama denis berarti ke denis satu orang tapi kalau misalnya bilang denis and dimas and ayar itu kan banyak diri kalian jadi yourselfers gitu introduce yourself ini miss ella begini sambil diperhatiin ya jangan pada kabur-kaburan nih kita lagi ngebahas soal PTS nih gak lah oke lanjut terus teksnya nih masuk ke dalam teks tentang my family sama kan materinya seperti yang di buku bahas tentang my family my family bla 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 oke ingat kalau dalam membaca tes membaca teks sampai alis itu membuang-buang waktu tapi kalian baca dulu pertanyaannya ya ingat dalam teks itu jangan baca teksnya semua tapi baca pertanyaannya aja yang diminta apa yang ditanyakan apa which is another way to describe the family's house apa sih yang mana sih yang benar untuk meresepsikan tentang rumah rumah keluarganya di mereka itu yang itu rumah-rumah keluarganya dia little but attractive attractive kecil tetapi attractive apa itu attractive nama eh attractive what is attractive kok misalnya di lupa sih gak tau nama little but attractive little but attractive what is it attractive kecil tapi menarik seingat saya kayak gitu attractive itu apa ya saya lupa ya menarik menarik ya kecil tetapi menarik ya bener sayang menarik menarik sama seperti interest dari mana katanya kalau itu kecil rumahnya tapi rumahnya itu walaupun kecil menarik coba cari statementnya yang mana jawabannya itu dari kalimat sini my family lives in a small house udah pasti small small kan kecil ya kita cari yang ada small yang mana sih oh little terus dia attractive juga coba kita cari siapa sendiri bu disable anotet aja dulu bu biar bisa enak gimana gimana disable anotet dulu sementara jadi enggak bisa nyoret-nyoret oh bu siva bisa bantuin gak disable bu siva misalnya sendiri bu siva lagi lagi sibuk gapapa deh kalian jangan niseng aja jangan niseng aja tangannya jangan niseng jangan niseng oke attractive attractive ini suruh dimatiin dulu disable anak-anak buat mainin udah gak usah bu udah lanjut 12 12 who doesn't enjoy working in the garden ini gak apa-apa yuk gak apa-apa who doesn't enjoy working in the garden siapa yang tidak menikmati bekerja di i knew it ada buku mulu sister iya grandmother gak ada father gak ada cousin gak ada ini teks ini masuk di ph3 ya masih inget gak ph3 yang misalnya share masih inget saya juga pelajarin dikit-dikit iya ini masuk lagi and when do the family members not eat together kapan kapan lunch yang lainnya ada dinner ada breakfast ada all of the above no iya all of the above all of the above kalau all of the above berarti lunch juga termasuk dong tapi lanjut kan gak ada tapi jawabannya lunch iya sip let's go lanjut oke lanjut kita ke text masya Allah huakbar may i introduce my friends nah dari kalimat statement yang ini statement apa sih introducing self atau people apa greeting apa parting people people karena my friends orang lain iya question 15 tuh pak fikir udah bilang aja nih bu bilangin ardisa ya tugas belum kenapa sih diselalu gitu loh oke lala biarin aja teleponnya doanya loh mis katanya rumahnya aja misalnya tuh udah WA dia tiap hari aduh ampun deh kelasnya apa tuh namanya tuh kalau kamu sekolah kamu sekolah bukan oke lanjut oke disini question how do you do everybody berarti jawab everybody means ayu, zara, and riko coba everybody ayu zara and riko riko oke same kali kali kagak karena yang ngomong si kali gak tau vi eh via yang ya yang ngomong si lanjut if someone ask you how do you do what do you answer jawabnya apa kalau how do you do jawabnya how do you do oh mantap saya benar astagfirullahaladzim i'm fine thank you how do you do juga jawabnya ya ihh mantap saya benar bukan how are you ya kalau misalnya tulisnya how are you baru jawabnya i'm fine tapi karena dia how do you do oh salah ya lanjut teks berikutnya kebanyakan teks ya nak sabar ya bahasa inggris emang begitu what is the text about tentang apa sih teks di atas yaitu tentang the writer's best friend tentang teman terbaiknya si penulis yaitu tentang siapa my beloved classmate ini aja nih my beloved classmate ya kan teman tersayang teman tersayang teman teman kelas yang aku sayangi lah itu namanya si Vava best friend gak mungkin gak mungkin sister karena friend kan family gak mungkin kalau zin juga gak mungkin lanjut what is the main idea of a paragraph two ide pokok dari paragraph kedua satu dua berarti disini tentang apa sih menjelaskan tentang karakternya si Vava eh Farah Vava 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 has good characters bahwa Vava mempunyai karakter yang bagus karakter yang baik gimana kalimatnya ya it's very kind and friendly friendly girl very kind and friendly sangat baik dan ramah friendly itu berarti dia good character oke oke in paragraph two she can interact what is the meaning of interact komunikasi komuniket alhamdulillah bener interaction interaksi berarti komunikasi communication atau komunike komunike communicate komunicate communicate is that true nah masuk ke dalam text yang true or false jadi selama ini kan di buku paket juga ada tuh ada text ada true or false nya ada benar atau salah nah ini juga ada benar atau salah nah is that true that Johnny goes to bed at 7 sorry at half past 11 true or false true yes his goes to bed at half past 11 true oke next ini tentang activities kalian ya activities kalian dan activity si Johnny is that true that Johnny and his brother listen to music bener gak bahwa si Johnny dan makan itu mendengar kamu they talk and listen they talk and listen to music oke they talk and listen to music but it true jawabannya next is that true that his father lives in Scotland bener gak bahwa ayahnya yang tinggal di Scotland dia bener gak tau sih teman saya Indonesia false tidak yang tinggal di Scotland itu siapa sih neneknya 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 kantong emak ibunya mother oke his mother his mother in Scotland yang tinggal di Scotland itu bukan papahnya tapi mamahnya false papa gimana is that true that Johnny and his sister eat before playing tennis bener gak bahwa dia itu sebelum sebelum pergi main tennis itu dia makan dulu bener atau salah yang benernya gimana coba yang lainnya jawab sayang yang lainnya jawabannya bener atau salah salah yang benernya adalah benernya gak ada after 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 they eat dinner and Johnny play tennis with his sister dia bermakan dengan kakaknya pembuat and after that they eat dinner berarti setelah main baru dia makan makan malam jadi dia false bukan sebelum bukan before tapi after but before after lanjut Joko bilang Sri bla 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 kira-kira apa I would like you to meet my friend Santo A dia bilang aku ingin bertemu dengan teman kamu yaitu si Santo dia bilang I am delighted to meet you aku sangat bersedia sangat seneng kalau ketemu dengan kamu aku juga I am delighted to meet you too lanjut hi nice to meet you jawabannya nice to meet you too oke nice to meet you too masuk ordinal number 5 5 15 15 15 15 15 oke dia kelas 5 SD berarti 5 jangan 5 ya kalau 5 ini maksudnya ke dalam kardinal nanti is in the fifth grade karena di listanya pangginau berarti dia pangginau nambah ini is the sama six juga six pake th six bukan six tidak tidak 5 5 w 1 h bla 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 are you from I come from Bali bali where are you from where you are you from lalalala apa sih oke bla 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 best do you have I have only one how much how many kenapa gak how much karena how much how much itu udah kayak mau bayar karena untuk yang tidak bisa dihitung iya how much itu untuk yang tidak bisa dihitung atau untuk how much is your money harga 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 lanjut bla 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 your favorite sport is what's your favorite sport why what's your favorite sport why do you always arrive late because ingat di kalibat disini di jawabannya ada kata because buatnya dia alasan kalau dia alasan berarti pertanyaannya adalah kenapa berarti why kenapa oke bla 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 open the door oh it's dito berarti who who open the door siapa yang buka pintu disini opennya pake id berarti simple pas udah lewat berarti dia udah dibuka pintu itu beberapa waktu yang lalu siapa sih yang buka pintu oh dito next when do you wake up when kenapa ada jawabnya when karena ada jawaban jam disini at 5 am gampang lah 5.1 hama ya iya berduka it is 100.000 rupiah berarti dia tentang how much how much how much is this back sir lanjut job auto-copation it was cures people apa sih itu cures 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 people menyembuhkan menyembuhkan orang yang sakit jadi dia adalah dokter Mario delivers letter apa itu delivers watchman mengatarkan delivery pizza delivery di depan mario mengatarkan surat jadi dia adalah seorang tukang pang 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 jawabannya tanda tanya ya misalnya tanda tanya where is my umbrella kira-kira jawabannya yang mana c c tanda tanya c mana umbrella ya kan apa namanya itu payung saya tanda seru itu apa namanya itu dep pokoknya ada juga yang hp hari it's raining berarti ini tanda seru tanda seru berarti yang di exclamation mark exclamation mark ini di gijit tangan ya apa sayang izin main gijit tangan ya boleh kalau tanda tanya apa question mark question mark question 39 this is my cat Mio di ya bener dim aku salah disitu dim kan bener kan aku aku bilangin juga disini yang capital letternya adalah di depan kalimat this kata this sama nama orang eh nama orang sama kucing nah saya kan jawabnya D tuh saya gak ngeliat kalau is my catnya itu gede jadi saya cuma fokus ke di sama Mio nya doang iya dong kalau yang D semuanya gede semua iya pokoknya saya gak ngeliat kesitu astagfirullah lagi boleh kalau D isnya juga gede semua tuh isnya iya saya gak ngeliat itu gak ngeliat disitu oke yang C ya berarti ya aku juga salah fokus kemarin tapi aku fokus ngeliatin lagi kan bisa bilang pelan-pelan aja nge-dainnya santai bro sip 1 jam setengah sayang santai aja lanjut capital letters in Paris we speak French yang mana yang besar i i p f sama French yang C jawabannya kebanyakan salahnya disini kebanyakan salahnya disini di capital 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 letters sama di text itu kayak bahasa Indonesia cuman bahasa Inggris edition oke deh any question nak dari 40 soal ini PTS berarti saya salah 2 ya kok ini saya salah 2 ya saya gak tau salah berapa tapi kenapa bisa 82 nilai saya saya salah 2 2,5 tamu 2,5 ya bener saya 95 sayang kalian lihat lagi di lihat modonya ulangan bahasa Inggris hari ini lumayan gampang iya siap iya bang malah yang PH itu biasanya lebih ini agak susah apa namanya ulangan kali ini saya gak gak teliti sayangnya mungkin ntar di PA di pas bisa harus 100 lah pokoknya masya Allah amin 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 semuanya amin saya kemarin ngeliat nilainya shock banget iya kaget shock iya mau lebihan lagi ya lebihan lagi ya nanti soal-soalnya oke deh besok kan denis jago mantap dia anda emang tau kenapa nih masinggrisnya nih tapi gini nih mereka misalnya salah ngeklik jawaban di soal nomor yang tadi yang apa question mark itu loh jadi nilainya nambah 0,25 ya jadi bisa nilainya 90 jadi 93 gitu iya oh yes 93 jadi 75 yes yes eh 98 yes saya tetap aja kayaknya 85 ah ya lah cek lagi diet modonya itu sudah misalnya benerin jadi yang misalnya yang sekarang ini nih misalnya kalian cek diet modo itu misalnya kasih jawabannya hasil bisa melihat hasilnya benar-benar yang mana aja sama nilainya yang fix berapa ya itu nilainya saya lihat oh iya tadi kan saya ini 90,5 bener kan 95 ah ya lah oke tetap 95 pokoknya yang di edmodo sekarang ini udah nilai asli ya udah nilai yang udah misalnya benerin oke makasih miss oke sip oke untuk materi kita di bagian setelah PTS bagian setelah PTS maksudnya setelah PTS kita masuk ke materi yang baru yaitu di unit 2 bab 2 oke please take your book and open your book please oke 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 bentar white white oke kepadang sayang dinyalain kamera semua dong misalnya pengen lihat masuk masuk semua gak sih dan misalnya mulai pakai seragam gak sih kalian saya pakai seragam kok coba saya pakai please turn on camera please dibuka kamera saya tinggal 6 ya Allah eh masih 12 minutes lagi kita masih lama masih lama 12 minutes itu sebentar loh miss masih lama apa aneh kok cuma Hana Majid Naja Bintang saya malu miss 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 almer miss gifari ayo dong ayo dong ayo dong ayo lagi di luar miss nyalain kamera dong putri oke gifari udah belum sih kamu pergi gifari udah miss miss udah ya matiin lagi ya miss ya miss udah 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 ngeliat kan udah ngeliat kan miss kan udah sering ngeliat muka saya eh miss ya males ya miss itu fahri tadi pagi miss udah liat muka saya loh miss is ngeles kelas kakak itu kan ya Allah ya kalau misalnya kalian ada saat hafiz tapi kita gak tau kalau misalnya pas lagi jam segini kalian ada apa enggak takutnya kalian kabur misalnya ngomong kalian gak ada ini miss abis on time terus misalnya bu liat juga bener-bener pake seragam gak kira-bener pake baju bebas ntar saya pake seragam ini ini gak pake bawahan bu iya saya juga gak aku loh atas atas jangan pan oke oke open your book page eh sorry untuk yang remedial ya baik sayang anak-anakku soleh-soleha yang remedial remedial bahasa inggris bu itu kalian kerjakan buku paket page 24 kalangan 24 udah kalian kerjakan yang revision bagian vocabulary and grammar udah itu aja A A C D E page berapa bu nanti grammar doang 24 24 pake vocabulary and grammar yang mana ya bu komunikasi diusaha nanti dikirim ya japri prosado didi word japri keminsiala ya odidi di japri aja ada 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 6 orang ya 6 6 students yang dibawa kakak kakak gimana ya mis saya lupa lama berapa mis kakak enggak kok kakak aman 24 24 yang dibawa kakak em itu mis apa namanya kakak ibu yang ibu iya iya yang communication communication gak usah sayang hanya vocabulary dan grammar aja grammar grammar kakak vocabulary tuh yang mana sini jangan lupa ini yang atas sama 24 ya Allah ini gak saya gak saya iya saya tahu tapi yang kayak gimana ngisinya saya lupa kamu gak usah kamu kan aman nilainya oh ini udah kerjain ini yang remedial yang remedial kerjaan ini itu vocabulary itu maksudnya kata-kata yang berantakan nak kalian susun menjadi kalimat yang benar gitu mana sih mis 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 gue yang simpun tanggungan yang udah dikerjain sama mis aku kerjain yang mana yang dibawa KKM ya Allah Robi mau dibaca dibawa KKM siapa aja jangan malu ntar yang merasa dibawa KKM kerjakan yang merasa dibawa kekem eh dengerin dulu misalnya mis kalau nilain 70 gimana kan KKM 71 kerjain gak iya kerjain ayo nilain 71 nilain 70 tapi KKM 71 kira-kira kerjain apa enggak ya berarti yang di atas KKM gak ngerjain di atas KKM gak usah kalau di 71 nya gimana mis yang selain 70 kalau itu terserah mau ngerjain apa enggak tetap kerjakan yang lain 70 tetap kerjakan ya mana krimer krimer sama pokoknya bu Leri nah oke kita ada pertanyaan enggak sebelum masuk ke pelajaran nih 7 mit lagi kita mau habis ah bentar lagi habis yaudah tadinya misalnya mau listening mau mendengarkan misalnya udah siapin audio udah siapin CD-nya nih buat kalian dengerin sekarang tapi waktunya gak cukup udah yuk 7 menit lagi lah gak bisa coba aja deh ya insya Allah udah kita listening listening yang mana mis listeningnya di page 26 eh 26 27 37 31 and 37 halaman 27 halaman 31 halaman 37 tadi misalnya mau kalian buat PR cuma jangan deh kasihan kalau WPR mantap yes makasih mis baik banget jadi gak usah ada lagi hari ini saya juga ini mis mau beres-beres rumah jadi bisa hai berapa ngomongnya halaman 31 sama halaman berapa mis gak dikerjain gak dikerjain gak dikerjain cuma hari Jumat tadi kita kerjain bareng-bareng tuh perampai apa sesuatu deh buat kalian gak apa-apa deh nanti kalian kerjain langsung di hari Jumat aja jadi gak usah dikerjain di rumah yang halaman 27 yang calonnya palanya teling itu gimana ya lagi pula nak lagi pula kalau kalian kerjain di rumah juga gak ada audionya karena adanya di buku guru di CD guru di CD siswa gak ada yaudah nanti saya ke sekolah gitu jadi misalnya gak bisa jadiin PR luar kalian jadi kayaknya sengaja deh ditaruh di guru biar langsung pagi Pak KBM begini di Senin ini gak dikerjain PR enak ya gak jadi PR ya yaudah ayo gak sekolah hai udahlah besok kalian sekolah sekolah iya iya ya kalau misalnya kalian belajar kalau ada corona begini kalian enak pakai speaker kan dikit lagi setengah 12 bu iya saya rasa ngelapain lagi tempat wisata aja masyarakat ini bisa mengiring jam dong nilai rapot yang kosong nanti dipraktek misalnya kita gak masukin nilai kalau enggak mas enggak enggak wabis enak nilainya kosong depannya dari A ya depannya dari A ya mis pamer di mana david virus ataya falsava lulusan mana tuh falsava kamu ada anak tapi kamu gak ngerjain ya kosong apa rapotnya kosong ya nak ya dididih kalau sama mau kosong nilainya di rapot enggak saya mau ngerjain kapan mau ngerjainnya saya gak mau ngerjain dari dulu dulu udah 2 bulan ini 2 bulan yang lalu satu lagi Fahri mau dikirin pak apa 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 yang banyak ngerjain babin virus ataya falsava sama Fahri sampai hari ini nanti pas menuju rapot gak ngerjain juga jangan salahkan miss elan ini rapotnya kosong 2 bulan 2 bulan itu kan 6 bulan baik papa biarin gak ngerjain ya jadi mungkin khusus untuk perempuan cuma 1 orang doang ya ini gimana coba ya gue gak usah disebutin mungkin ya ardisa kanan bisa lebih om ardisa bisa udah kirini kali ibu sekarang udah bukan kanan udah kirini kali ya udah deh pokoknya ini sampai pokoknya jangan salahkan misalnya rapotnya kosong biarin gak misalnya isi biarin dimarin jangan salahkan misalnya tapi bu 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 biarin emang bener lah bu 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 kosong nih anak bingung saya apa mau ngasih nilain juga anaknya gak ngerjain biarin jangan anggap ini pecandaan misalnya gimana aku nanggupin dong ya enggak 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 bener bener nilainya kosong didepot oke anak coba misalnya udah ngerjain apa namanya apa unsubmit tugasmu terus kosong nilainya supaya direpot ditulis nilainya berarti agar bisa diet mode enggak dikerjain enggak misalnya tau nih anak-anak siap aja yang males siapa yang rajin tau misalnya udah tau anak-anaknya enggak 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 oke yuk game on oke i think that's all for today ya oh cepat oke thank you for today silahkan dipimpin doa dulu tadi siapa pagi bintang ya tadi ya bu bukan saya sih